Bapakannya gede di belakang, ada yang kebakar. Karyawan spa dan begawai kantor ini berlatian menyelamatkan diri setelah mendengar suara ledakan. Apalagi kebuluhan asap tebal menyelimuti lokasi spa dan gedung yang bersebelahan di kawasan Bulungan, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahkan beberapa dari mereka terpaksa memecahkan kaca gedung hingga mengalami luka-luka. Selain merusak sejumlah fasilitas gedung, peristiwa ini membuat tujuh orang terluka, empat di antaranya karyawan spa. Petugas damkar yang tiba di lokasi mengerahkan mesin blower dan robot lufnya untuk mengeluarkan asap. Sedangkan polisi menerjunkan satuan penjenak bom dari keganapolri untuk menyisir lokasi. Hasil penyelidikan sementara ledakan akibat kewocoran tabung gas berukuran besar dari alat pemanas. Imbas ledakan ini sempat menimbulkan penyalaan api di lantai satu dan tiga rumah spa. Ada tabung gas yang dibuat, yang dibuat dilakukan apa itu? Mandi ya? Sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh apar, setelah disemprotkan oleh apar, gas itu merah merah. Rencananya polisi akan kembali melakukan olah TKP dengan menerjunkan tim laboratorium Forensik Polri ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan. Sebuah pohon besar di kawasan wisata Monkey Forest, Ubud, Keajar, Bali, tiba-tiba tumbang pada Selasa Siak. Nah asnya banyak wisatawan mancanegara yang tengah berkunjung dan melintas di titik pohon tersebut yang tumbang. Akibatnya dua wisatawan asal Perancis dan Korea Selatan tewas tertimpa pohon tumbang. Sementara satu orang wisatawan lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Seorang pemotor wanita di kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka parah di bagian wajah dan tubuh. Motif dibalik penyiraman ini belum diketahui pasti. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Aparat kepolisian menangkap seorang wanita cantik saat menggerepek sebuah tempat praktek perawatan kecantikan kulit ilegal di sebuah kamar hotel di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, sang wanita cantik yang bertindak sebagai perawat kecantikan ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan medis. Dan ironisnya, ia hanya lulusan serjana perikanan. Halo selamat tolong pemirsa menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Diantanya pelaku penculikan ibu rumah tangga di Bandung berhasil ditangkap. Serta aksi awak kapal Bagamba RI menyelamatkan kapal mengulia di tengah cuaca buruk. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Blutin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa Polres Tabas Bandung berhasil menangkap empat komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Motif dari penculikan tersebut masih didalami, namun diduga akibat sakit hati. Satu agresasi kriminal Polres Tabas Bandung berhasil mengembangkan empat pelaku penculikan ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontraikan pada selesai pagi. Saat ini, polisi masih mendalam mimbot di penculikan. Namun berdasarkan pemeriksaan awal, kota penculikan, yakni pelaku DA, menyeluruh tiga rekannya untuk melakukan aksi penculikan dengan motif sementara karena sakit hati terhadap kurban. Ada empat pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA, yang mengajak ke tiga orang tersangka lainnya. Motifnya adalah sakit hati. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari minggu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Penculikan terekam kepada pengawas dan viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, AINews melaporkan. Seorang bocah menjadi korban penjamretan pada selasa siang di Sukmajaya, Kota Depok saat tengah bermain ponsel di teras rumah. Meski korban dan warga sempat mengejar pelaku, namun pelaku tetap berhasil kabur. Diting-diting seorang bocah yang bermain HP di teras rumah menjadi korban aksi penjamretan pada siang hari di Sukmajaya, Kota Depok, Terekam Susu TV. Teriakan korban sempat mengundang reaksi dari warga sekitar. Namun, upaya pengejaran tak membuahkan hasil lantaran pelaku dengan cepat memacu sepeda motornya. Sebelumnya, pelaku terekam mundar mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Kondisinya setelah saya panggil, anaknya pas nengok. Pas nengok itu, pas jambretnya itu langsung ngambil. Jadi ya, udah. Dia pun langsung ngejar. Kami kebetulan sebenarnya di dalam pun banyak kami. Tapi, ya namanya cepat terjadinya, jadi tidak bisa ngejar gitu. Keluarga korban sudah membuat laporan terkait aksi penjamretan tersebut. Kini, kasusnya tengah ditangani unit reskrim Polsek Sukmajaya. Dede Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus melaporkan. Seorang pemotor wanita di kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi kurban penyiraman air keras hingga mengalami luka parah di bagian wajah dan tubuh. Motif dibalik penyiraman ini belum diketahui pasti, namun diduga pelaku dan kurban saling kenal. Seorang wanita pengdarah motor disiram air keras oleh seorang pria di jalan raya perjuangan bergerak kota Bekasi. Terlihat kemanikan kurban yang tengah berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka bajunya yang terkena air keras. Warga sekitar lokasi langsung menutupi tubuh korban dengan jas hujan. Mengalami luka parah di bagian wajah dan tubuh, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi belum mengungkap motif dibalik penyiraman air keras yang terjadi pada Sabtu malam tersebut, namun diduga pelaku dan kurban saling kenal. Yang kita duga dia mengenal wanita itu dan mengadakan penyiraman itu. Terus apakah sudah dibuat laporan dan dilakukan penyelidikan? Sudah dibuat laporan lengkap dan pakaian reskrim juga sampai melihat ke rumah sakit, memintai keterangan wanita itu. Kini petugas polsi Bekasi Utara tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bekasi Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Sepasang remaja digerebek warga saat perduaan di kamar mandi masjid di wilayah kota Madiunjo Timur. Remaja pria yang masih pelajar SMP tersebut berdali, tidak berbuat asusila, melainkan hendak buang air besar. Sejumlah warga terpaksa mendobrak pintu toilet masjid di jalan Ardodali, kenulahan Josenan, kota Madiun, Jawa Timur. Aksi warga ini bukan tanpa sebab. Lantaran di dalam kamar mandi, terdapat dua anak baru gede atau ABG diduga melakukan perbuatan asusila. Benar saja, saat pindu terbuka, salah satu remaja tampak sudah melepas celana dalam posisi berhadapan dengan rekannya. Remaja putra sudah melepas celana dengan posisi berhadapan dengan remaja putri yang masih mengenakan pakaian tertutup. Pelaku yang masih duduk di bangku SMP ini sempat berdadi, tidak melakukan perbuatan senonoh, melainkan sedang buang air besar. Lora Josenan mengatakan peristiwa tersebut berawal saat remaja laki-laki sedang ikut ayahnya lomba burung berhijau. Namun pelaku kemudian menghubungi rekan perempuannya dan menuju toilet masjid tak jauh dari area perlombaan. Memang saya, intinya, turut prihatin atas kejadian kemarin itu. Saya hanya mengimbah saja kepada masyarakat, terutama orang tua yang punya anak remaja, tolong untuk lebih mengontrol. Sementara itu, kasus perbuatan tak senonoh tersebut kini telah ditangani oleh Junit Pelayanan dan Perlindungan Anak Polresta Mandiun. Dari Kota Mandiun, Jawa Timur, Arief Wayu Effendi, Ainews melaporkan. Pemirsa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Agus Buntung. Karena masih terdapat kekurangan. Pihak kejadian meminta penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara agar bisa segera menggelar persidangan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima belimpan berkas perkara Agus Buntung tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan-kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Selain itu Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sebelumnya penyidik subjek 4 PPA Ditkrim Umpolda NTB telah memeriksa IWS alias Agus 5 Polda NTB kemarin. Agus tiba 5 Polda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pemelaan terhadap Agus Buntung. Sementara itu sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subjek 4 Polda NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews, Makorkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai rahasia PPKS yang dikelar oleh petugas gabungan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa pengamen dan badut berupaya kabur dan melawan petugas. Pengamen jalanan yang berpakaian badut ini berupaya kabur melihat kedatangan petugas gabungan dalam razia di sejumlah titik di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara pengamen lainnya melakukan perlawanan dan berteriak saat hendak dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial. Meski melakukan perlawanan, petugas tetap mengangkut mereka ke kantor dinas sosial. Sejumlah PPKS tersebut dirazia lantaran kerap meresahkan masyarakat. Tak hanya menjaring PPKS, petugas turut melakukan razia minuman keras dari sejumlah warung jamu. Puluhan botol miras kemudian disita oleh petugas. Minuman keras ini menjadi salah satu faktor terjadinya aksi tawuran antar kelompok remaja. Para remaja kerap mengkonsumsi minuman keras sebelum melakukan aksi tawuran guna memicu adrenalin mereka. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menekan angka PPKS dan peredaran minuman keras. Sepeda motor milik pekerja toko raib dicuri komplotan curanmor di Kota Medan Sumatera Utara. Dua pelaku membobol pagar toko ijarannya sebelum membawa kabur motor korban. Dengan mengendarai dua sepeda motor, empat komplotan curanmor ini beraksi di sebuah toko di Jalan Puka 7, Medan Sumatera Utara. Dalam waktu singkat, seorang pelaku membobol pintu gerbang toko lalu memasuki garasi sepeda motor korban. Dengan sigat, dua pelaku mematakan stang sepeda motor, sedangkan dua pelaku lainnya berjaga di luar toko sambil memantau situasi. Komplotan curanmor ini kemudian mendorong motor curian dan kabur menuju Jalan Aksara. Diduga, para pelaku telah menargetkan sepeda motor korban terlihat dari gelagatnya yang langsung menuju ke lokasi. Saat kejadian, Fiman Lafau, pemilik motor, tengah tertidur pulas dan baru menyadari kendaraannya raib setelah diberitahu rekan kerjanya. Ada yang dirusah nggak sama pelaku? Kalau pagarnya nggak ada yang rusah, Bang. Pokoknya polisi cek nggak ada yang rusah sama sekali. Pintunya masih utuh. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus curanmor ke Mapolsek, Medan Tembung. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Asution, Enews melaporkan. Apalagi Polda Metro Jaya menggerbek tempat praktek perawatan kecantikan kulit ilegal di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, seorang wanita yang melakukan perawatan bukan tenaga medis dan merupakan lulusan sarjana perikanan. Sebuah kamar hotel di kawasan Jakarta Selatan yang dijadikan tempat praktek perawatan kecantikan digerbek petugas Subdit Renakta di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Di kamar hotel, petugas mendapati seorang wanita bernama Ria Agustina yang mengaku sebagai dokter kecantikan dan asistennya berinisial DN. Petugas juga menemukan sejumlah peralatan medis serta obat-obatan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, bersama barang bukti, Ria Agustina dan DN dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi langsung menetapkan keduanya sebagai tersangka lantaran memberikan pelayanan medis tanpa izin praktek dan membahayakan kesehatan. Apalagi berdasarkan keterangan beberapa pasien, perawatan kecantikan teknik derma roller yang dilakukan tersangka menyebabkan luka pada bagian kulit. Selama lima tahun berpraktek, tersangka meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan mematok tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk satu kali perawatan. Jadi, masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi, sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sama dengan perlukaan, korbannya banyak. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan klinik kecantikan tersangka di daerah Malang, Jawa Timur. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ajaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejengpati, Ayus melaporkan. Seorang pria yang diduga bajing lonca tertangkap tangan saat beraksi berusaha menjarah sebuah truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara seorang kakek yang salah naik bistrah Jakarta Pink, khusus wanita bersikuku tak mau turun dari bis. Seorang pria tertangkap kamera tengah menaiki bagian belakang sebuah truk dan berusaha membuka pintu belakang yang berisi muatan kontainer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Apesnya, saat beraksi ala bajing loncat, pria yang diduga preman itu malah bertemu dengan tim patroli polisi hingga akhirnya dipaksa turun. Alhasil, ia pun terpaksa harus berurusan dengan aparat atas perbuatannya yang mencurigakan. Seorang wanita petugas bistrah Jakarta dengan sabar berusaha membujuk seorang kakek yang nekat naik ke dalam bistrah Jakarta Pink, khusus wanita. Meski sudah diberi penjelasan, namun sang kakek tetap tidak mau turun dari tempat duduknya. Karena tak juga mau turun, akhirnya sang kakek diturunkan secara fakta oleh petugas pria. Bustras Jakarta Pink memang diperuntukkan khusus bagi wanita dan penumpang pria dilarang menggunakan fasilitas ini. Dua unit mobil pemadam kebakaran terpaksa dikerahkan setelah terjadi insiden pembakaran sampah di lahan kosong di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Jakarta Utara, Senin malam. Kepulan asap pembakaran sampah yang menutupi jalan telah menghalangi jarak pandang pengguna jalan hingga menjadi sangat mengganggu. Beruntung insiden ini tidak berlangsung lama setelah tim damkar langsung memadamkan api. Kebakaran melanda area permukiman padat di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat pada selasa siang. 16 unit pemadam kebakaran dikerahkan guna menginakan amukan si Jako Merah. Api bergobar hebat di permukiman padat penuduk di Jalan Kemayoran Gembol, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat amukan si Jako Merah kian mengganas. Dalam sekejap api pun melahap puluhan rumah di kawasan tersebut. Api yang bergobar hebat juga membuat warga sekitar panik dan langsung berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Tidak sedikit warga yang tak kuasa menangis melihat rumah mereka ludes di lalap si Jako Merah. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Sementara dari hasil olah TKP, polisi memastikan sejauh ini belum ditemukan korban jiwa maupun luka akibat kebakaran tersebut. Namun amukan hebat si Jako Merah diduga akibat kebocoran tambung kas LPG. Semua korban kebakaran ditampung sementara di gedung sekolah dasar negeri 09 yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Sementara diduga di picu korsleting listrik dua unit rumah sami permanen di Kota Medan Sumata Utara ludes terbakar. Akibat insiden tersebut, satu orang warga mengalami luka bakar. Kebakaran yang melanda rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Rahmat Syah, Kota Medan Sumatera Utara, membuat panik warga. Kobaran api terlihat membakar atap rumah dan merembek rumah warga di sebelahnya. Petugas damkar yang mendapat laporan warga langsung berjibaku memadamkan kebaran api. Banyaknya material kayu serta lokasi di kawasan padat penduduk membuat api dengan cepat merambat ke seluruh isi rumah. Dengan menerjunkan tujuh unit mobil damkar, petugas berhasil menginakan emukan si jago merah. Menurut salah satu pemilik rumah, peristiwa terjadi dengan sangat cepat dan tidak mengetahui dari mana sumber api berasal. Akibat kebakaran ini, seorang warga harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Bakar, bakar. Ini depan lagi napi-napua lama. Dari rumah siapa itu api? Lagi basah. Rumah siapa? Rumah bikin apa, kita gak basah. Tim kita sudah melaksanakan pendinginan dan ada dua objek rumah yang terbakar untuk korban jiwa ataupun luka, satu orang luka-luka sudah dievakuasi oleh PSC Dias Kesehatan Kota Medan. Sementara itu, meski penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, warga menduga sumber api akibat posleting listrik dari salah satu rumah warga yang ikut terbakar. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINews melaporkan. Pemisah pohon tumbang menimpa beberapa wisatawan yang tengah berlibur di objek wisata Monkey Forest Ubud, Giyanyar, Bali pada sasa siang. Akibatnya, dua orang wisatawan asal Korea Selatan dan Perancis dinyatakan meninggal dunia. Beberapa wisatawan ini tengah berlibur di objek wisata Monkey Forest Ubud di Kabupaten Giyanyar, Bali. Namun, secara tiba-tiba, pohon rimbun yang berada di lokasi wisata tersebut tumbang. Beberapa wisatawan terlihat mencoba melarikan diri, namun beberapa di antaranya tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa pohon. Total tiga orang wisatawan asing yang tertimpa pohon tumbang, dua di antaranya meninggal dunia. Wisatawan yang meninggal dunia, yakni Fanny Justin Christine, perempuan asal Perancis, dan Kim Ha-yung, perempuan asal Korea Selatan. Sementara satu korban lagi, yakni seorang WNA perempuan asal Korea Selatan dalam kondisi luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Semua korban, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia, langsung dilarikan ke rumah sakit Kenak Mendika Ubud. Kami dari awal bersama dengan manajemen Maku Torez dan sesuatu BPPT Kabupaten Kepulisiannya telah berkolaborasi untuk ngepakuasi dan pembergian area pohon yang tumbang. Selanjutnya, kami pemerintahkan penyelidik untuk memasukkan penyelidikan terkait peristiwa ini karena rekombaan jiwa. Petugas Kepulisian dari Polsek Ubud saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut. Saat ini, biak Kepulisian masih berkoordinasi dengan Konsulat Korea Selatan dan Peransis terkait korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainews melaporkan. Pemiksa ujuan teras disertai angin kencang melanda kota Surabaya menyebabkan pohon beringin tumbang menimpa mobil patroli BPP dan sepeda motor. Anggota Sampo BPP yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Mobil patroli Sampo BPP Kota Surabaya dan sebuah sepeda motor tertimpa pohon tumbang di jalan Bintoro, Surabaya, Jawa Timur. Pohon beringin sedingis 10 meter ini tumbang setelah diterpa angin kencang dan hujan lebat yang melanda kota Surabaya dan sekitarnya. Tidak ada korban dalam musibah ini karena dua orang anggota Sampo BPP yang ada di dalam mobil berhasil keluar dari dalam kendaraan. Menurut saksi, saat terjadi angin kencang tiba-tiba terjadi gedaran di tanah dan dikira gempa. Namun ternyata pohon beringin besar yang ada di sampingnya tumbang. Pasca kejadian, petugas BPP Kota Surabaya serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian guna melakukan pemotongan batang pohon dan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Dari Surabaya, Haditha Mbayong, Anews melaporkan. Pemisah kapal Bakamla RI KN Tanjung Datu 301 berhasil menyelamatkan kapal berbendara Mongolia MT Nautika Mersing di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Kapal Mongolia itu hanyut akibat rantai jangkar putus dan mengalami kerusakan mesin. Kapal Badan Keamanan Laut Bakamla RI KN Tanjung Datu 301 selamatkan kapal motor berbendara Mongolia MT Nautika Mersing yang mengalami kerusakan mesin di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Upaya penyelamatan bermula saat ponsel jaga KN Tanjung Datu 301 menerima informasi dari kapal Nautika Mongolia yang mengalaporkan kapalnya mengalami gangguan teknis dan membutuhkan bantuan. Setelah menerima perintah dari Komandan KN Tanjung Datu 301 langsung bergerak menuju lokasi kejadian yang berada di 45 Nautikal Mel. Kapal berbendara Mongolia tersebut membawa tujuh orang ABK termasuk Nakoda. Upaya penyelamatan dilakukan dengan menggadeng kapal rusak lalu ditarik menuju area Lego untuk perbaikan mesin. Upaya penyelamatan ini bukti nyata peran Bangkamla RI dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran wilayah perairan Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemisah atap dua ruang kelas di sekolah menengah pertama negeri satu talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Ambruk pada selasa pagi. Akibatnya tujuh siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap saat tengah belajar. Tujuh siswa yang menjadi korban ambruknya atap di SMPN Satu Talun, Cirebon, Jawa Barat langsung dilarikan ke rumah sakit dan buke semas. Beberapa diantaranya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Sementara dua korban diantaranya menderita luka cukup serius karena tertindik genteng dan plafon yang ambruk. Peristiwa ambruknya bangunan terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Atap yang ambruk menimpa tujuh siswa yang terdiri dari empat laki-laki dan tiga perempuan yang tengah mengerjakan remedial ujian. Peristiwa berlangsung cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Pia Sekolah mengaku tidak menyangka atau bangunan yang baru direnovasi pada tahun 2021 ini bisa ambruk. Diduga ambruknya bangunan akibat tidak kuat menahan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Pia Sekolah ada anak-anak sekitar antara sepuluan. Saat ini dua ruang kelas yang ambruk telah dipasang garis polisi. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang wanita mengamuk di salah satu rumah warga sambil memukul pemilik rumah dengan menggunakan pipa pralon di Nunukan, Kalimantan Utara. Selain memukul pelaku yang diduga Ketua DPRD Kabupaten Nunukan ini memaki hingga mengancam korban. Diduga Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini mengamuk dan berusaha masuk ke rumah seorang warga sambil membawa sebuah pipa pralon. Pemilik rumah yang keluar menghampiri pelaku langsung mendapat pukulan dengan menggunakan pipa pralon. Peristiwa terjadi di rumah milik Suardi, mantan Ketua RT di Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Gunungan, Kalimantan Utara. Tak hanya memukul, pelaku juga mencacimaki korban, bahkan sempat melontarkan ancaman. Atas peristiwa tersebut, korban akhirnya melaporkan pelaku ke Mapores, Nunukan. Merasa klien kami sama terlaporkan ini tidak ada sama sekali masalah. Sampai saling kenal ya? Kalau dari klien kami, katanya saling kenal. Kami tidak tahu di ceritanya ipi paparan itu dapat dari mana. karena klien kami ya tentu sudah mengubah pipa. Sementara itu, motif pelaku melakukan pemukulan dan mencaci hingga mengancam korban belum diketahui secara pasti. Dari Kabupaten Nurukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ainews melaporkan. Wisa Ainews Media Group menggelar malam penghargaan BUMN Awards 2024 di Ainews Tower, Jakarta Pusat. Ajang ini memberikan penghargaan kepada sejumlah badan usaha milik negara yang terus berinovasi dan berperan penting dalam pembangunan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ainews Media Group menggelar ajang prestisius BUMN Awards 2024 bagi sejumlah badan usaha milik negara atas kontribusi luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga menjadi pendorong bagi perusahaan BUMN untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Perelatan acara ini diapresiasi langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo dan juga dihadiri CEO Ainews Media Group Angela Tanu Sudibio. Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo turut memberikan apresiasi kepada lima BUMN inspiratif yang meraih penghargaan dalam BUMN Awards 2024. Di antaranya adalah dalam kategori transformasi ekonomi melalui inovasi digital diraih PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Pada kategori transformasi sosial, budaya, dan ekologis dalam investasi dan konstruksi di bidang energi terbarukan diraih oleh PT PP Persero TBK. Selain itu, dalam kategori transformasi ekonomi lewat inovasi digital PLN Mobile, diraih PT PLN Persero. Serta pada kategori transformasi good governance diraih PT Garuda Indonesia Persero TBK dan ID Survey. Menyampaikan apresiasi atas kontribusi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan akselerator dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berata di tanah air. Melalui BUMN Awards 2024 ini, perusahaan-perusahaan milik negara yang berhasil menjawab tantangan zaman dengan inovasi dan kinerja luar biasa memberi penghargaan di berbagai kategori apresiasi, serta diharapkan dapat terus memberikan yang terbaik demi memajukan bangsa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakir Satrio, Ayus melaporkan. Ya pemiksa informasi tadi sekagus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat ini hari pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami ditanyakan tadi melalui portal okesun.com seperti tetra di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton